Intro Halo teman-teman, saya Dahwin dari Kelas 7C Hari ini saya akan mempresentasikan tugas video pepetan Simak video sampai habis ya 1. Masa prasejarah Nilai ketuhanan pada masa itu antara lain tercemin pada sistem pantheon Yang melibuti kepercayaan tempat pemujaan 2. Masa kerajaan Pada masa kerajaan, Hindu, Buddha, Islam Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial berkembang dengan baik 3. Masa perjuangan Pada abad 10-16 hingga dengan abad ke-16 Pada bangsa Eropa menjelajahi samudera Tujuannya mencari negeri penghasilan rempah Pada saat itu rempah sangatlah berharga Pada penjelajahan itu, bangsa Eropa ke Nusantara Terjadilah penjelajahan Pada masa penjelajahan timbul berbagai perlawanan Didorong oleh semangat 1. Proses kelahiran BPUPK Janji kepentingan pada 7 September 1944 oleh PM Kunyaki Koiso BPUPK dibentuk sebagai bindak lanjut janji kemerdekaan diumumkan 1 Maret 1945 29 April 1945 penentuan anggota BPUPK Dengan tanggal 28 Mei 1945 Perlantikan anggota BPUPK Ketua Rajiman Wedio Diningrat 60 anggota plus 7 wakil Jepang 1. Proses kelahiran pandasilah Permula dari peristiwa dalam bidang sidang badan penelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPK Dari sidang BPUPK 1 Juni 1945 I.R. Soekarno menyampaikan agasan dasar negaranya Dan memperkenalkan istilah pandasilah Kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia IX M.Yami Perikebangsaan, perikemanusiaan, perikudahanan, perikerajatan, kesejahteraan rakyat Supomo Persatuan, kekeluargaan, kesiabaan lahir dan batin, usawarah, keadilan rakyat Soekarno Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi Mesir jateraan rakyat ketuhanan yang berkebedayaan 3. Musyawarah perumusan Musyawarah untuk mufakat diterapkan dalam perumusan panasila Musyawarah artinya pengambilan dengan mendengar pendapat atau gagasan bersama-sama Dan mufakat artinya Lebuh kebulatan suara Jakarta Viagam Jakarta yang dapat dikenal sebagai Jakarta Charter on Religious Freedom Pluralism Perupakan suatu pernyataan yang melambangkan kebebasan dalam beragama Dan pluralisme dalam hukum Indonesia Viagam Jakarta dibuat tanggal 22 Juni 1945 4. Kesepakatan BPUPK Rumusan dari negara yang dihasilkan untuk dibahas pada sidang kedua BPUPK Sidang kedua BPUPK berlangsung pada 10 Juni 1945 Sama dengan 17 Juli 1945 BPUPK pun dianggap telah menyesuaikan tugas B. Proklamasi kemerdekaan Peresmian anggota PPKI adalah kekenang panglima tertinggi panglima militer Jepang di Asia Tenggara Miresekai Aishachi Takeshi untuk ikut Mengundang di Gato Tokoh Indonesia yaitu Soekarno Memandatah rajiman untuk menemui di markas depan Untuk di Vietnam C. Penerapan Pandasila Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI Mengadakan sidang untuk menetapkan pandasila sebelumnya PPKI memutuskan untuk tidak menggunakan Penyata Indonesia kemerdekaan dan pembuka Yang disepakati BPUPK sebagai gandinya PPKI Sekian dari video saya Terima kasih sudah menyemak dengan Dari awal sampai dengan akhir Terima kasih semuanya Dadah